Bab 584 Perubahan Lily Eh, interuksi sebentar. Dante meletakkan sumpitnya, menatap Ralin dan bertanya, Influencer terkenal yang mana? Apa dia tidak tahu kalau kamu sudah menikah? Ralin dengan ekspresi tak berdaya menatap Viola dengan tatapan kosong sebelum menjelaskan, Dia hanya influencer yang baru saja terkenal, jangan dengarkan Viola, aku tidak ada hubungannya dengan dia. Hanya kebetulan saja kami bertemu dan dia ingin mengajak aku untuk melakukan live stream bersama dia. Savena kemudian berkata, menurut pendapatku, orang itu sudah merencanakan untuk bertemu denganmu, jelas dia ingin memanfaatkan popularitas dan ketenaranmu. Di masa depan, lebih baik menjaga jarak dari orang-orang seperti itu, mereka suka memanfaatkan. Hem, Ralin mengangguk dan tersenyum lagi ke arah Savena. Cukup bicara tentang aku, ceritakan tentang kamu, aku dengar tuna muda Fibotek rajin mengejarmu akhir-akhir ini. Apa? Benarkah? Dante sedikit marah, Viola segera berkata, tentu saja itu benar dan tuan muda dari Fibotek itu terang-terangan mengatakannya lewat beberapa platform media sosial. Mengatakan kalau di seluruh dunia, wanita yang layak menjadi pengantin dia hanya kak Savena. Itu cuma keinginan dia, tapi aku tidak tertarik dengannya. Savena tersenyurn ringan, ngomong-omong tentang gila, sepertinya pelamar Larissa bahkan lebih gila lagi, bukan? Pertama dia mengejar Anacheri, tapi malah dihajar oleh tetua Wisnu, kemudian segera mengubah targetnya dan mulai menempel pada Larissa non-stop. Seandainya saja tidak bertemu Dante di komunitas silat waktu itu, mungkin sekarang dia berhasil memaksanya menikah, bukan? Ngomong-ngomong, kenapa dia tidak mengikutimu lagi? Menyerah atau membiarkanmu pergi? Larissa tampak malu, wajahnya yang cantik semerah pantat monyet. Kenapa kamu membahas orang gila itu lagi? Dante, dari apa yang dia katakan, ini jelas merupakan masalah yang cukup serius. Sial! Setelah mengumpat diam-diam, Dante langsung menamparkan kepalanya dua kali. Tampaknya selama Dante tidak ada, lebih dari satu orang datang untuk mengambil wanitanya. Bahkan ada orang yang berani seman mena. Untungnya, para wanita Dante setia kepadanya, kalau tidak, Dante bisa mati konyol. Larissa, siapa pria yang mengganggumu? Aku cukup terkenal di komunitas silat, kamu tidak menyebutkan namaku padanya. Aku sebutkan. Jadi dia masih punya nyali untuk terus mengganggumu. Larissa tertawa, dia tidak hanya terus menggangguku, tetapi juga semakin intensif. Setiap kali aku berada di komunitas silat, dia berusaha menunjukkan cintanya pagi, siang, dan malam. Oh ya, orang ini baru saja bergabung dengan komunitas silat belum lama ini. Pendatang baru. Pendatang baru yang lumayan hebat, sejak hari pertama dia menantang orang-orang dari Aulamacan hingga Kuil Naga dan Ahimya berhadapan dengan Ordo Trufam, akhirnya menang tipis. Oh, Dante sedikit terkejut dengan kata-kata itu, Dante sangat tahu kekuatan Ordo, dia dianggap sebagai salah satu dari sedikit orang seumuran yang kekuatannya Dante Akul. Dan karena pendatang baru itu mampu mengalahkan Ordo, dia jelas memiliki kemampuan. Dengan semakin intensif mengejar Larissa, mungkin dia mencoba menunjukkan dan memprovokasi Dante. Karena ini masalahnya, maka pastilah dia perlu diberi pelajaran. Biarkan dia sadar kalau kemampuannya tidak ada apa-apanya di hadapan Dante Al. Besok pagi aku akan menemui dia. Tidak usah. Larissa menggelengkan kepalanya dan berkata, orang gila itu sedang mengasingkan diri selama dua hari terakhir, dia pasti sedang mempersiapkan diri untuk bertarung denganmu, saat dia keluar dari tempat pengasingannya, dia pasti akan langsung menemuimu dulu. Heh. Bagus, kalau begitu aku akan tunggu dia. Setelah beberapa saat berbincang-bincang dan bergosip, para wanita mengalihkan fokus mereka kepada Lily, yang duduk diam di sudut ruangan. Keingintahuan mereka tentang wanita baru ini mungkin disebabkan oleh negara tempat ia berasal dan kecantikan wajahnya yang khas. Dan bagi mereka, saudari baru ini, agak aneh. Setelah duduk, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, bisa dimengerti karena dia agak introvert dan tidak bersosialisasi, tapi terus mengunyah makanan. Lumrah juga karena ini adalah cara untuk meredakan kegugupan bertemu dengan begitu banyak wanita lain untuk pertama kalinya, tetapi dia terus makan dan tidak berhenti sama sekali. Setelah sekitar satu jam, hampir sebagian besar makanan di meja besar itu masuk ke dalam perutnya dan ia masih menghadap sepanci besar nasi goreng. Yang terus disantapnya dengan lahap. Dan memakannya dengan sangat cepat, meski mesin penyedot makanan bukan kata yang sopan, tetapi sangat tepat menggambarkan Lily. Bab 585 Influencer Mukbang Pada satu titik, semua wanita melemparkan pandangan heran kepada Dante. Sepertinya bertanya, apa gadis ini, sebelumnya juga makan seperti ini. Tapi melihat tubuhnya yang ramping, dengan pinggang kecil dan perutnya yang rata, sama sekali tidak terlihat seperti itu. Tak lama kemudian, Dante juga menyadari perilaku Lily yang tidak biasa. Setelah mendeham, ia menepuk Lily dan berkata, Itu, apa kamu tidak kekenyangan karena kebanyakan makan? Meskipun Karnu malu bicara dan mengobrol dengan yang lain, kamu tidak perlu makan seperti ini terus. Hah! Terganggu oleh Dante, Lily sendiri bereaksi dengan cemberut muram. Suamiku, aku tidak makan karena aku malu. Sebenarnya, aku tidak tahu kenapa, tapi sejak aku meninggalkan negara Zakura, aku selalu lapar, aku suka makan dan aku tidak bisa berhenti makan. Sedikitpun, Dante mengerutkan kening mendengar ini. Dia mengira Lily mungkin menderita penyakit pencernaan, tetapi ketika dia melihat kulitnya, tidak ada yang aneh tentangnya, bahkan setelah memeriksa denyut nadinya, Dante tidak menemukan sesuatu yang janggal. Setelah itu, Lily mungkin merasa sedikit tidak sopan dengan perilaku sebelumnya dan cara makannya yang kurang elegan, bahkan berinisiatif untuk berdiri dan membungku kepada semua wanita yang hadir. Teman-teman, aku benar-benar minta maaf. Aku harap kamu semua mau memaafkan Lily atas ketidaksopananku tadi. Para wanita itu tidak terlalu mempermasalahkannya, setelah mendengar jawaban Lily yang masuk akal, mereka semua merasa sedikit lebih dekat dengan dia dan melambaikan tangan untuk mengatakan bahwa mereka tidak peduli. Fanny dan Viola berinisiatif untuk memberikan lebih banyak makanan kepadanya dan bahkan menumpuk pai, pangsit, dan siomai di depan Lily. Ayo, kak Lily, terus makanlah. Jauh lebih menyenangkan melihat kamu makan daripada mendengarkan tentang influencer pengganggu kakralin tadi, setidaknya kamu bisa menghancurkan dia dengan makananmu. Ya Lily, apa makanan ini cukup? Apa kamu mau memesan lagi? Wajah cantik Lily sedikit memerah dan ia merasa sedikit malu. Dia adalah seorang putri, sebelumnya tidak ada yang memperhatikannya, dia tidak merasakan apa-apa saat makan sendirian, tapi sekarang dia menjadi pusat perhatian di meja makan. Meskipun masih sedikit lapar, dia tidak bisa terus makan seperti babi di depan semua orang. Dia tidak mau meninggalkan kesan sebagai orang yang maruk kepada para wanita yang nantinya akan tinggal bersama dia, bukan? Tidak, ah, aku sudah cukup makan, ini sudah cukup. Dante mengangkat alisnya lagi, setelah beberapa saat merenung, masih belum menemukan alasan perubahan drastis Lily. Setengah jam berlalu, semua orang sudah kenyang, baru saja selesai membayar dan keluar dari restoran. Mereka melihat seorang pria gemuk besar turun dari Mercedes G kelas yang sesuai dengan bentuk tubuhnya. Awalnya ia merangkul seorang gadis cantik dengan pinggang kecil, tetapi ketika ia melihat Ralin keluar dari restoran, matanya berbinar, tanpa basa-basi langsung mendorong gadis itu dan berlari ke arah Ralin dengan langkah berat. Sambil berlari, ia melambaikan tangan ke arah Ralin untuk menyapa. Beberapa saat kemudian, setel berada di depan Ralin dia menyekak keringat di kepalanya, terengah-engah sebelum berkata dengan suara patah-patah, kebetulan sekali, Ralin sayang. Ralin sayang. Mendengar sapaan dia yang cukup mesra kepada Ralin, Dante agak terkejut, lalu melemparkan pandangan penuh keheranan kepada wanita itu. Inlencer mukbang yang selama ini mengganggu Ralin mungkin adalah pria ini, bukan? Dan saat melihat semua wanita yang tak bisa berkata-kata, Dante langsung terhibur dan tidak bisa menahan tawa, seketika semua firasat buruk hilang. Seorang pria yang tingginya kurang dari 170 cm, beratnya sekitar 250 kg dan punya rambut berantakan yang sangat jelek, berpacaran dengan Ralin sang diva. Keberanian dan mentalnya patut diacungi jempol. Aku baru saja kembali ke kapitel dan ke sini untuk makanan ketika aku bertemu kamu. Apa kamu rasa ini takdir? Puff! Kali ini Dante tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata klise pria ini. Ketika melihat ini, influencer itu merasa dipermalukan, dia mengerutkan dahi dan matanya yang sebesar kacang hijau itu langsung menyipit. Menatap Dante dengan sedikit kemarahan, dia bertanya dengan tidak sabar, apa yang kamu lakukan? Asisten baru Ralin, apa yang kamu tertawakan? Apa kata-kataku lucu? Bab 586 Kompetisi Mukbang. Bukankah itu lucu? Dante bertanya retoris sebelum menunjuk dirinya sendiri, kamu baru saja kembali ke kapitel untuk makan malam dan kebetulan berternu denganku, kenapa kamu tidak mengatakan kalau kamu adalah cucuku selama beberapa kehidupan terakhir sebelum kehidupan sekarang ini? Para wanita dan orang yang lewat tertawa terbahak-bahak, menyebabkan sang influencer merasa dipermalukan. Kau, omong kosong apa yang kamu ucapkan? Ralin sayang, siapa si orang ini? Kenapa kamu ada orang yang tidak sopan di sekitarmu? Ralin berhenti tertawa dan menggandeng lengan Dante dengan sedikit cemberut. Dia adalah orang yang sebelumnya sudah aku sebutkan berkali-kali, suamiku. Tapi yang baru saja kamu katakan tentang tidak sopan, aku pikir kamu bicara tentang dirimu sendiri. Aku. Pria gemuk itu hendak menjelaskan ketika Ralin mengangkat tangannya dan menyela dia, hentikan, aku sudah menjelaskannya padamu, bukan. Aku wanita yang sudah menikah, tetapi kalau masih ada sedikit adab di dalam dirimu, aku ingin kamu berhenti menggangguku, terima kasih. Dante, kita pergi. Dia menarik Dante untuk pergi, tapi begitu dia melangkah, pria gemuk itu mengulurkan tangannya, menghentikannya dengan tubuhnya yang menumpuk lemak. Jangan pergi. Dengan raut wajah tak kenal menyerah, pria gendut itu berkata lagi dengan emosi yang dalam, Ralin sayang, mungkin sekarang kamu jengkel padaku, tapi aku melakukan ini demi kebaikanmu. Ini supaya kamu tidak mengambil langkah yang salah dan merusak kebahagiaan seumur hidupmu. Lihatlah anak berkulit pucat ini, apa yang hebat dari dirinya. Apa kamu mau terus hidup miskin di masa depan? Kamu adalah penyanyi terkenal, diva termuda dan aku Magnon Troglody bintang terbaru di kancah influencer mukbang dalam sejarah, kita adalah pasangan yang sempurna. Aku, aku sangat menyukaimu, mana mungkin kamu tidak merasakannya. Semua orang, benar-benar tidak bisa berkata-kata dengan logika Magnon ini. Momen berikutnya, ketika Magnon tampak terlalu bersemangat dan bahkan memaksakan diri untuk melangkah maju menggenggam tangan Ralin, Dante melangkah di depan Ralin secepat kilat menghentikan dia. Diam! Bro, aku benar-benar tidak paham apa yang kamu pikirkan. Simpan dulu gayamu, berani-beraninya kamu mengejar Ralineku, apa kamu pikir karena suara Ralin yang sangat bagus sehingga kamu berusaha menurunkan keindahan penampilannya? Beraninya kau menyebutku jelek, Dante merentangkan tangannya. Aku tidak mengatakan itu, meskipun kamu memang jelek, tapi jelek tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan fisikmu yang mengerikan. Kamu, 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 pergi dari sini. Magnon mengumpat dan mencoba menggunakan tubuhnya yang besar untuk mendorong Dante yang langsing menyingkir dan memamerkan kekuatannya di depan Ralin. Namun, segera terlihat jelas bahwa sekeras apapun ia mendorong, Dante tetap tidak bergerak, seakan-akan ia terpaku di tanah. Setelah akhirnya bergerak sedikit, dengan santai Dante menjentikan jarinya dan membuat dia terjatuh ke tanah. Boom! Saat dia jatuh, tanah bergetar ringan. Dante menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya dengan santai, aku tidak mendorongmu terlalu keras, justru kamu yang terlalu lemah. Magnon terengah-engah dan bangkit seperti belatung besar, lalu hendak berkelahi dengan Dante ketika manajernya bergegas menghentikan dia. Kakak, jangan gegabuh. Sekarang kamu adalah seorang publik figur, seorang influencer besar dengan jutaan followers, kamu harus menjaga citramu ketika berada di luar. Merasa bahwa dia ada benarnya, Magnon dengan enggan menata kerah bajunya dan menyeka keringatnya sambil berseru, jadi apa yang harus kita lakukan? Cepat lakukan sesuatu. Cepat bantu aku balas dia. Wajah sang manajer tampak muram, seakan ada 10 ribu alpaka berlari-larian dalam hatinya. Sialan, bukankah ini malah mempermalukan dia? Harga dirinya akan runtuh dalam hitungan detik. Kalau bertarung, dengan satu jari saja dia akan kalah. Kalau melihat temperamen Dante, bisa tahu kalau dia bukan orang biasa dan dia mungkin bukan tandingannya. Apa lagi yang bisa dilakukan? Kalau hari ini masalah ini tidak selesai, aku, aku tidak akan mau syuting lagil, mendengar hal ini, sang manajer pun jadi cemas. Jika dia tidak mau syuting, penghasilannya akan turun drastis. Tiba-tiba otaknya mulai berpikir keras. Dengan cepat, sekelebat ide muncul di benaknya dan ia menepuk-nepuk kepalanya, Kak, bukankah kita baru saja syuting tentang sebuah kompetisi makan? Bandingkan saja berapa banyak makanan yang bisa masuk ke pertunya. Aku yakin dia tidak bisa makan banyak dengan tubuh sekecil itu. Lalu supaya orang-orang tidak menuduh kita bertarung dengan lawan yang lemah, sebaiknya kita jangan menindas dia. Suruh dia cari orang yang akan bisa menyaingimu, kalau dia tidak bisa menemukan orang yang makannya lebih banyak darimu, dia kalah dan harus bersumpah di depan jutaan netizen untuk meninggalkan Nona Ralin selamanya. Bagaimana? Ketika Magnon mendengar hal ini, ia langsung mengucapkan, bagus sekalif dan menatap Dante dengan wajah menantang. Kau berani? Membosankan. Dante menggelengkan kepalanya, tidak peduli dengan dia dan hendak pergi ketika Lily jiba-tiba menariknya. Ketika menemok ke belakang, dia melihat mata Lily berbinar-binar penuh kegembiraan. Nafsu makannya. Bagus sekali. Suamiku, izinkan aku bertanding dengan dia mewakili kamu, oke.